Intro Terima kasih Pemirsa dan Mas Sistema bersama kami di Speak After Run Masih dengan tema Indonesia Tuan Rumah ETH Asia 2017 Bali Tiga bulan lagi akan berlangsung event ETH Asia 2017 di Bali Begitu ya di Musa II Persiapannya sampai sejauh ini seperti apa? Boleh Mas Andi? Kalau dari sisi sponsorship kita hampir final jadi 100% mungkin sudah beres untuk sponsorship Kemudian dari sisi persiapan 80% tentunya kita sudah berhasil Kemudian kalau dari sisi bicara juga 95% itu sudah selesai, sudah confirm Jadi nantinya ada 30% lebih ya Rotsio juga sudah dilakukan kah? Kalau Rotsio masih ada dua negara yang harus kita kunjungin adalah Taipei dan Korea Oke Tidak dalam satu bulan inilah Berbicara tentang peserta dengan tarik 1500, 300, 400 sudah mendaftar begitu Kalau misalnya pemirsa di rumah tadi Mas Andi menyatakan bahwa ini terbuka untuk umum Begitu Bagaimana cara masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi dalam ETH Asia 2017? Iya Teman-teman bisa langsung aja online booking gitu ya Jadi tinggal buka di www.etasia2017bali.com Jadi di sana bisa langsung daftar di sana Dan saat ini kita masih ada early bird sampai pertengahan bulan depan Iya pertengahan bulan depan Oke 95% moderator atau speaker confirm begitu ya Confirm Confirm 95% 95% Betul Salah satunya Kofi Annan Ini ada yang cukup menarik kah? Apa yang memang membuat Kofi Annan tertarik untuk mengisi ETH Asia 2017 tahun ini? Saya kira mengajak seorang mantan sekjen PBB Itu kan tidak mudah ke sebuah forum periklanan yang mungkin tidak ada hubungannya dengan politik internasional Nah Kofi Annan tertarik untuk datang justru karena tema yang kita usulkan Tema yang kita usulkan adalah tentang positive change Jadi bagaimana perusahaan ini atau sebuah brand itu punya sebuah program atau punya essence atau punya komunikasi yang berpengaruh pada perubahan di masyarakat dalam bentuk yang positif Nah Kofi Annan berkepentingan untuk berbicara mengenai masalah positive change itu Oke itu juga mungkin yang menjadi salah satu alasan dari 29 pembicara lain ya Iya akan banyak sekali contoh-contoh tentang positive change itu Dari beberapa negara di Asia sebenarnya Indonesia terumah ETH 2017 mengusung tema globalization advising new possibilities Apa ini yang dimaksud dengan tema tersebut? Sebenarnya kalimat itu adalah pelesetan dari globalisasi Tapi sebenarnya kalau kita lihat itu global is Asia Global adalah Asia Nah akan banyak sekali case study dari Asia Brand-brand Asia yang mendunia Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari India, dari Jepang, dari Korea dan sebagainya Yang semuanya asalnya dari Asia tapi berpengaruh ke dunia Oke berarti setelah tidak menutup kemungkinan Indonesia juga brand-brand Indonesia Sangat bisa Untuk dunia Sangat bisa Karena yang saya baca ini juga ada 8.000 brand yang aktif di pasar dan 400 perusahaan di bidang periklanan Dengan sekitar 120 triliun rupiah uang yang beredar di industri setiap tahunnya Iya Itu cukup besar sekali Iya itu juga berpeluang apalagi untuk mengikuti Bandai TSC 2017 Banyak sekali peluang yang ada di sana nantinya Betul, betul banyak sekali peluang-peluangnya Dan lagi kan kita sedang iklan ini sebagai sebuah industri yang berkembangnya sangat pesat sekali Dan terus-menerus berubah Jadi begitu ada perubahan di social media, di platform, di alogaritma dan sebagainya At the same time semua cara kita untuk berkampanye berubah Oke Nah jadi saya kira akan sangat baik ya Kalau kita terus-menerus meng-update salah satunya di 8 Asia 2017 Nanti di bulan November di Bali Oke Nah kalau misalnya untuk manfaat 8 Asia bagi para praktisi periklanan maupun pemasar yang ada di Indonesia Selain bisa memasarkan produknya di dunia Apalagi yang mereka bisa ambil dari event 8 Asia 2017? Oh banyak sekali Pak Karena ya tadi seperti dikatakan bahwa industri advertising sangat berkembang sekali ya Kalau misalnya begini Dulu kita beriklan itu mungkin bicara 30 detik gitu ya Betul Tapi dengan digital itu mungkin di bawah 1 detik Bagaimana harus membuat satu konten di bawah 1 detik gitu ya Mungkin 0,25 detik harus bisa menarik perhatian orang gitu Nah tips-tips seperti ini yang memang nanti mungkin bisa didapat di dalam event ini Di 8 Asia seperti ini Jadi sekarang memang berkembang dengan cepat sekali Dan informasi mengenai konten itu juga sangat penting sekali gitu ya Sehingga ini bisa menjadi sebuah knowledge bagi para pemasar di Indonesia Dan seluruh mungkin teman-teman juga mungkin teman-teman mahasiswa Yang sedang belajar dan lain-lain itu bisa Bisa mendapatkan satu pengetahuan yang baik sih Oke Mendapatkan pengetahuan yang baik 3 bulan lagi ini Memang menjadi salah satu event yang tepat begitu ya Betul Pak Jandu-Pak Jandu boleh diinformasikan lagi ke Mersedema Ketika ingin join atau ingin mengikuti event 8 Asia 2017 ini Bagaimana caranya Terus berapa lama waktunya untuk mendaftar Jadi ini mumpung ada kesempatan early bird gitu ya Lebih murah dibandingkan reguler Itu sampai sekitar pertengahan September Jadi tinggal buka di www.atasiabali2017.com Jadi atasia2017bali.com Oke atasia2017bali.com Dengan mengunggah website tersebut Kita juga sudah mengetahui begitu ya Kira-kira bagaimana cara untuk joinnya Semuanya ada di sana Semuanya di sana Programnya ada di sana Dan fasilitasnya ada di sana Semua lengkap sekali Tidak akan rugi ketika para pemirsa ikut join di sana Karena 30 pembicara akan dihadirkan rencananya Betul Kalau misalnya berbicara tentang marketing di Indonesia Apa sih sebenarnya harapan Pak Jandu selaku penyelenggaraan Dan juga Mas Andi Kedepannya dengan adanya event 8 Asia 2017 ini Iya harapannya sih tentunya ada banyak brand-brand Indonesia Yang bisa nanti berkibar di global Yang bisa memberikan manfaat untuk global Itu mungkin harapan yang paling utama Iya betul Dan memang sekarang ada beberapa brand sudah Dengan Dengan apa ini Kojak gitu ya Jadi ini sangat-sangat Kita harapkan Indonesia bisa Di mata dunia bisa semakin eksis Oke Selain Indonesia menjadi eksis di mata dunia Lalu bagaimana Untuk para pelaku Usadi dalam iklan Pak Jandu harapan kedepannya dengan mengikuti event 8 Asia 2017 Jadi karena perubahan sangat cepat sekali Di landscape industri dan landscape media di teknologi Dan saya kira harapan kita Talent-talent Indonesia bisa mandiri Bahkan sangat kuat di level Asia atau regional Jadi kita tidak ketinggalan dengan model-model kampanye di teknologi ataupun digital Jadi kita bisa sejajar dengan pemain-pemain global lainnya Oke Itu saya kira yang paling utama itu Kita berapa adalah event 8 Asia 2017 ini bisa menjadi jembatan Begitu ya Iya Untuk membuat brand Indonesia mendunia Iya Boleh nggak dibocorin sedikit kira-kira Nanti acara-acara di sana Selenggaranya Apa-apa aja sih poin-poinnya Selain ada seminar tentu saja Ada tadi ada Kofi Anan Ada GK Wasaki Ada David Kulhart Rangkaian acaranya itu Iya Martin Tapi ada juga ada Yang fun juga ada Ada dinner post-op course setiap malam gratis ya Plans juga gratis setiap siang Ya terus kemudian kan Ini acaranya Kamis Junab Sabtu Nah ada Sorry Rabu Kamis Jumat Jadi ada Sabtu Minggu sebenarnya untuk Bersenang-senang di Bali Oke jadi jangan berpikiran bahwa event ini akan boring Enggak Padahal ini nantinya akan menyenangkan Seru seru Akan seru Kita beranap bahwa masyarakat Indonesia Tidak hanya masyarakat Indonesia Justru masyarakat dunia dapat berpartisipasi dalam Event 8 Asia 2017 Yang rencananya akan diselenggarakan Di Bali pada November mendatang Kita beranap acaranya juga sukses Untuk itu terima kasih banyak Mas Andi Gusenan selaku 8 Asia Head of Sponsorship and Promotion Committee Dan juga Pak Janu Arianto 8 Asia Head of Program Committee Terima kasih Atas faktanya Dan Pak Mirsa Usai jeda Saya akan memberikan informasi sebanyak 848 miliar uang Lebih dari 50 ribu jemaah yang telah disetorkan Untuk biaya umroh raib Begitu saja Sementara suami istri pemilik First Travel Hidup bergelimang harta Bagaimana karakteristik para tersangka penipuan Dan penggelapan dana yang dilakukan oleh First Travel Sesaat lagi untuk Anda Di Speak After Lunch Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih